Intro Dan saatnya kita akan memantau bersama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di pasar spot pada Jumat 5 Agustus 2022 pukul 9.05 waktu Indonesia Barat, rupiah menguat 0,19% berada di level 14.904 per dolar Amerika Serikat. Rilis data APDB Indonesia hari ini akan menjadi katalis penggerak rupiah dari sisi domestik dengan minimnya sentimen regional. Dan ke depan meskipun dibebani oleh resiko perlambatan ekonomi China dan juga potensi dampak resesi di Amerika Serikat serta Eropa, ekonomi Indonesia yang masih mempertahankan suku bunga rendah di tengah masih terjaganya inflasi inti. Nilai tukar rupiah akan menjadi booster bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 ini. Dan selanjutnya, bagaimana posisi IHSG pada perdagangan sesi satu hari ini? Kami akan mengajak Anda memantau bersama posisi pembukaan indeks harga saham gabungan. IHSG menguat 0,02% di level 7058. Dan rilis data GDP atau juga PDB kuartal 2 Indonesia hari ini sepertinya akan menguat dan kemungkinan akan dikisaran di atas 5%. Dan tentunya untuk IHSG hari ini kami juga mendapatkan beragam informasi karena kuatnya ekspor yang mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dan meningkatnya konsumsi rumah tangga karena efek puasa dan juga lebaran di kuartal 2 yang lalu. Dan selain itu, pemerintah Indonesia juga berencana mengenakan pajak ekspor progresif kepada produk nikel untuk men-trigger industri hilir dalam memproduksi produk nikel yang lebih bernilai tinggi. Ya, selanjutnya bagaimana dengan posisi pembukaan bursa saham utama di Asia Pasifik? Mari kita lihat bersama. Di bursa Asia, Nikkei 225 berada di level 28.073 naik 0,51% dan Hang Seng juga naik 0,29%. Shanghai Composite juga naik 0,38% dan juga Kospi di Korea juga naik 0,82%. Indeks bursa Asia berhasil ditopang oleh saham-saham teknologi China dan sentimen positif terlihat dari Purchasing Manager Index yang naik dari bulan sebelumnya dari 55,3 ke level 56,7. Dan sekaligus mengakhiri penurunan yang sebelumnya terjadi 3 bulan berluntun. Tetapi ada sentimen negatif juga sempat berdampak karena investor merespon negatif dari tensi geopolitik Amerika Serikat dan juga China yang kembali memanas akibat kunjungan ketua DPR Amerika Serikat ke Taiwan. Dan investor juga masih wait and see melihat sentimen ketegangan antara Amerika Serikat dengan China. Kita beralih ke perdagangan bursa saham Eropa. Mari kita lihat bersama. Eurostox 50 naik 0,59%, FUSI 100 juga naik 0,03%, DAX dan juga CAC naik dari 0,02% dan juga 0,55%. Bursa Eropa masih ditutup bervariasi di tengah ketidakpastian global. Sementara Bank of England menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Kenaikan terbesar dalam 27 tahun terakhir. Langkah BOE bertujuan mengendalikan inflasi yang tidak terkendali yang sudah mencapai level tertinggi 40 tahun terakhir di level 9,4%. Dan dari komoditas, mayoritas komoditas energi juga kembali melanjutkan penurunan setelah harga minyak jatuh ke level terendah sebelum invasi Rusia ke Ukraina. WTI, oil turun 7% ke level 87 dolar per barrel. Diikuti pelemahan komoditas substitusi energi lainnya, seperti batu bara turun 3,6% ke level 365 dolar per ton. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana kinerja Wall Street. Dow Jones turun 0,26%, S&P 500 juga melemah 0,08%, Nasdaq Composite naik 0,41% dan New York Stock Exchange Composite juga turun 0,28%. Dan berlanjutnya, ini musim laporan keuangan di Bursa Wall Street menjadi faktor investor untuk wait and see. Pernyataan terbaru dari Presiden The Fed regional yang menyatakan ekonomi Amerika Serikat tidak dalam resesi ini juga masih membingungkan pasar. Sementara itu, terkoreksinya harga komoditas energi seperti minyak mentah dan juga batu bara sempat menjadi sentimen yang negatif dan juga membawa indeks ke zona merah. Namun, indeks manajer pembelian non-manufaktur menunjukkan rebound sehingga menjadi sentimen yang cukup positif kepada Bursa Saham Amerika Serikat di Wall Street.